Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam berbahagia semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita berdoa agar nantinya pandemi ini segera berakhir di bumi tercinta kita baik untuk bersingkat ataupun pada kesempatan pada kesempatan pada hari ini Insyaallah saya nantinya akan membagi beberapa strategi pemasaran di masa sulit yang nantinya bisnis yang kita dapatkan itu mendapatkan profit nah disini nantinya teman-teman semuanya ataupun setelah didik semuanya jangan lupa untuk memberikan like dan komentar apa saja yang nantinya harus kita bahas lagi yang setelah pas lagi jangan dia berkaitan dengan dunia ekonomi dan disini nantinya eh tidak lupa mula nantinya teman-teman semuanya memberikan subscribe atau menonton subscribe dan klik channel loncengnya ataupun loncengnya nanti agar kita terus berkarya dalam masa pandemi ini ataupun nantinya kita bisa untuk menghasilkan tips-tips yang berkaitan dengan ekonomi baik eh disini strategi pemasaran di masa sulit agar bisnis kita tetap mendapatkan untung ataupun profit dalam keadaan kondisi ekonomi apapun ya pastinya sebuah perusahaan itu harus tetap beroperasi ataupun disini bisa perusahaan bisa usaha kita bisa bisnis kita itu harus memiliki roda yang aktif agar nantinya kita tetap mendapatkan keuntungan yang banyak dan terus meningkat mungkin dalam kondisi normal atau sabil menjalankan sebuah usaha bukan hal yang sulit ya namun pada situasi sulit seperti sekarang ini ataupun kita bisa dikatakan hampir diambang krisis ekonomi krisis ekonomi yang sekarang itu hampir berbeda ya dengan krisis yang terjadi pada tahun 1968 karena disini sifatnya mengglobal ataupun hampir semua nagra mengalami krisisnya itu yang harus kita ketibawahi nah pada masa krisis atau sulit biasanya usaha kita akan mengalami kesulitan seperti menurutnya penjualan menurutnya produktivitas dan masalah lainnya sampai terkadang juga mengalami kebangkrutan nah banyak ini jadi namun tak usah khawatir banyak jalan menuju Romaya yang sebab patah banyak cara untuk mengatasi berbagai macam masalah nah tersebut itu cukup ya populer dan bisa dijadikan sebagai motivasi kita agar kita semakin kuat dan penyakit dalam menjalankan usaha dan mengatasi masalah-masalah yang timbul meskipun usaha yang sulit ataupun yang dalam proses dalam masa ampeng krisis ini bisa berjalan dengan baik salah satu kunci keberhasilan usaha yang disini yang tetap menjalankan usahanya yaitu mengenai pemasaran nah pemasaran pemasaran seperti apa nantinya yang harus kita jalankan dalam masa sulit pendapatan mulai menurun penjualan menurun serta diambil masyarakat menurun kita harus tetap melakukan pemasaran dan jangan pernah berhenti untuk melakukannya ya harusnya strategi pemasaran pemasaran ini tidak boleh hilang dari sebuah usaha terutama pada masa sulit sekarang bahkan seharusnya strategi pemasaran di masa sulit ini harus lebih baik dari masa sebelumnya Hai Nah apa saja sih strategi yang harus kita terapkan di masa sulit ataupun ambang batas ambang jurang krisis ini dan simaknya cara-cara berikut ini nah disini sini nantinya kita akan membahas pemasaran dengan biaya rendah ini pemasaran dengan biaya rendah dalam pemasaran biaya rendah ini pada pada masa-masa sulit menekan biaya merupakan hal yang harus dilakukan maka dari itu kita juga harus menerapkan strategi pemasaran dengan biaya rendah bahkan jika mungkin gratis tanpa biaya di era digital ini seperti yang kita rasakan pada saat ini metode pemasaran dengan biaya rendah atau gratis akan mudah dijalankan sehingga kita harus memanfaatkan semua sosial media selain itu ada pula strategi pemasaran yang memiliki biaya rendah seperti virtual program public relation upselling dan pemasaran lokal dapat menjadi referensi itu dia nah disini ada menu ya menu shatter main short oke yang kedua kita harus mengubah menu mengubah menu disini dapat menjadi salah satu cara meningkatkan keuntungan untuk usaha kuliner khususnya kuliner disini buatlah daftar menu yang kurang dan tidak diminati kemudian ubah menu tersebut dengan ide-ide baru tetapi usahakan biaya bahan lakunya rendah selain itu kita juga dapat mengurangi porsi produk yang kita tawarkan agar rendahnya bisa teraku dengan begitu kita akan tetap mendapatkan kontongan sebagai contoh kalau dulunya kita menjual ikan bakar makanan-makanan yang berbau seafood bisa mungkin menjadi alternatif kita menambahkan menu-menu serapan pagi atau menu-menu yang bisa dijangkau oleh masyarakat jadinya bisa tertutupi dengan biaya yang dulunya bisa kita mendapatkan keuntungan paling enggak 10 ribu ataupun 50 ribu sehingga kita bisa tetap mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang ya stabil 10 ribu misalkan itu ya keuntungan yang harus kita dapatkan selanjutnya sel 15% off hindari program diskon oke jika biasanya diskon diberikan untuk menarik perhatian pembeli atau konsumen pada masa sulit ini lebih baik kita tidak memberikan program diskon karena program diskon disini dapat berdampak buruk di masa depan jika di masa sulit kita memberikan diskon kemudian pada saat normal harga kembali normal maka pelanggan atau konsumen akan merasa harga tersebut lebih mahal ya semoga tidak tertarik membeli produk karena menunggu ada diskon lagi nah ini harus kita pertimbangkan juga barangnya apa dan target pasar kita seperti apa oke selanjutnya ini ada kotak dan otomatis ini pelayanannya nah disini fokus pada pelayanan ini gambarnya yang ini ya gambarnya ini dan ini poin yang keempat fokus pada pelayanan disini meskipun kita sedang pusing mempikirkan perusahaan ataupun usaha yang akan kita jalankan namun tetaplah kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan ataupun konsumen kita mungkin dengan contoh kita selalu memberikan senyuman ataupun hal yang lebih menarik konsumen ataupun penampilan kita lebih baik itu bisa saja dan terlebih nantinya untuk pelanggan yang secara reguler memang menggunakan produk kita memberikan pelayanan terbaik ini dapat mempertahankan pelanggan untuk tetap membeli produk kita kita juga dapat memberikan produk tambahan seperti minuman, permen, kue, atau apapun sambil menunggu antrian nah ini yang dinamakan pelayanan ekstra next selanjutnya itu ada memberikan solusi pada pelanggan memberikan solusi pada pelanggan kita setidaknya pada masa kondisi ekonomi krisis ataupun buruk ini yang mendapatkan dampak bukan hanya pengusaha ataupun usaha kebisnis saja tetapi juga masyarakat seluruhnya jadi merasakan kesempatan ekonomi sebenarnya bukan hanya kita kita dapat menggunakan kesempatan itu sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan berikan relaksasi lebih dari yang usaha bisnis anda berikan pada saat keadaan normal contohnya contohnya ya ini ya kita bergerak di bidang kuliner atau peminuman agar kita dapat memberikan menu makanan pembuka atau penutup dengan gratis tentu saja dengan perhitungan menu tersebut memiliki biaya yang cukup rendah dalam pembuatannya nah gitu jadi jangan sampai kita terlalu banyak memberikan itu si pelanggan tapi tidak memperhitungkan seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan setidaknya nantinya biaya tersebut bisa diminimalisirkan sehingga nantinya pelanggan kita tetap terjaga nah itulah beberapa strategi pemasarannya pada masalah sulit ataupun krisis yang dapat kita lakukan untuk tetap mendapatkan keuntungan pada sebuah bisnis melakukan strategi pemasaran saja tidak cukup nah nantinya kita harus membuat laporan keuangan ya dengan membuat laporan keuangan kita bisa terhindar dari kegagalan bisnis dan mungkin saja kita bisa membuat strategi baru dengan melakukan analisa laporan keuangan bisnis nah itu dia jadi jangan sampai kita tidak memiliki analisa keuangan bisnis kita akan nantinya usaha yang kita jalankan bisa mendapatkan untung yang maksimal sekian dari saya jangan lupa memberikan subscribe like comment dan share agar nantinya kita selalu memberikan materi-materi ataupun informasi tips yang sangat bermanfaat bagi kita semua nah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh